Hai membesar-membesar aku suka sakit banget guys pagi garam ya deh ntar pagi garam ya cerita serem dong aku tuh aku tuh penakut banget guys maaf aku sepenakut tuh terus tadi tuh aku baru mencoba jadi tuh sebenernya anak-anak yang sebelah semua suka horror jadi kayak mereka itu sering nonton-nonton streaming horror bareng gitu loh kalau misalkan kayak podcast horror tuh mereka sering ya kan Nah aku ini karena aku penasaran juga aku FOMO aku tuh pengen ikutan gitu loh terus tadi siang aku tuh baru mulai kayak nonton sedikit cuplikan horror di tiktok so kayak takut banget guys kalian tahu enggak apa cuplikannya jadi katanya guys kalau kalian kayak nonton podcast horror gitu tapi sambil tiduran katanya tuh kalian itu ditontonin juga ih takut banget 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 guys absen wis bagus ya guys kalian tuh tau nggak kalau itu walaupun hari Sabtu kalian tuh harus tetep eh harus tetep apa ya stand by karena karena kalian tahu di setiap hari itu adalah hari kuliah siap hari itu adalah hari perkuliahan dimana kalian tidak akan bisa bolos dari perkuliahan jadi kayak hari Sabtu pun kalau dosen kalian tuh panggil ya harus dateng dong harus tetep ikut kelasnya ya enggak Oh iya kan makasih ya Hai belajar bisnis sustainability enggak cepet enggak sih aku nggak bayar bisnis sustainability tapi ya guys emang for you information perkuliahan karena kok ini sangat suka banget sama sustainability yang buat kalian enggak tahu sustainability susah banget ngomongnya sustainability itu Indonesia nya adalah keberlanjutan jadi kayak kalian terus membuat sesuatu yang dia itu bisa berlanjut sampai dengan 10 tahun kedepan 20 tahun kedepan 50 tahun kedepan bisa saja contohnya apa hal berlanjutan apa tuh ya kalau misalkan kalian eh menggunakan sampah untuk daur ulang nah itu saya suka pilih Gisel atau permen lucu banget pertanyaannya di kirain aku ini kecil ya pasti pilih permen dong guys ini tapi aku tuh lightfury ih nih gif-gif guys ih coba tahu kalau kayak gini aku kayak boss-boss lightfury gif-gif guys aku tuh bisa bantuan bantai tahu barusan oleh nonton bantai izin bos mau pusreng enak aja nggak boleh kamu mau dikenain sangsi kalau gitu sih bagi angpau udah lewat guys angpau aku nggak pernah kena saryawan bohong makasih ya kau bodyskonya bohong kamu nggak berada kena saryawan aku bisa berjaya terus Oh my god guys keren banget ada temen kita ada Gisel magrisi wibanzai sakit banget lagi ya Hai terus keren banget lagi sih Gisel dapet unit muros ya guys ya semuanya itu dia kayak kacau banget kecebet lu Gisel panas dalam panas dalam aku nggak panas dalam aku panas luar melihat TL yang sangat panas waduh ada tetap mau berangkat kerja masalah kerjanya mau banget ya Ambon pengen denger jikonya dong di teater ya entar teateran ya Oh ya guys dan juga seperti janji aku pada saat kemarin-kemarin itu aku akan nge-spill Pokemon Pokemon aku hehehe ada Pokemon listrik Pikachu Pikachu ada Pokemon i ada beruang kasih ya Hai ada Pokemon air apa sih jawabannya piplap bukan sih ada Pokemon rumput bulbasar Hai Sintia ga sekolah enak aja aku sekolah kamu kira aku terasa sekolah ini aku tuh udah jadi dosen tau nggak hahaha hahaha umum liat aku berganti headpiece ya kalau ini headpiece nya ini ini banget loh guys spesial banget karena tadi dia itu bisa naik hihihi ternyata iya juga ngezoom juga ya kalau kalau ini kalau suruh siap lu lihat guys, lucu banget kucing, eh kucing lagi kelincinya kupingnya berdiri iya aku mau puter satu lagu apa ya guys, lagu apa ya lagu J.K.T dong guys, kasih aku satu lagu J.K.T yang tentang kelinci first rabbit oke intro first rabbit intro tertenang sepanjang masa jeng 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 kalian kalau inget first rabbit inget apa guys aku sekarang kalau inget first rabbit aku jadi inget konser karena akhirnya ada di konser di opening lagi bichen gak bapak kanci ini aku mau ikutin lagu ya entah kemana entah mengapa dada ini berdebar jadi yang pertama berlari jeng 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 j Bunga kosmos yang indah pun Naik delman atau untah Salah ya guys Aku tadi baru liat VT Cepio Udah, sekarang aku mau Back to the topic, aku mau meng-spill kartu-kartu Pokemon aku ya guys Kalian hari ini adalah pengen kita mengenal kartu-kartu Pokemon Aku pengen bikin ini guys, pengen bikin apa ya? Kayak lagu opening kelas gitu loh Jadi kayak Mars, Mars kampus kita Menurut kalian, nama kabus kita apa guys? He makin dewasa Ya emang kenapa tuh? Emang dosen gak boleh bayang kartu? Dosen tuh juga manusia Apa guys kampus kita? Kampus of Kampus of Apa guys? Kampus of white dragon Kampus of apa? Pokemon itu Kampus of Pokemon Jangan, nanti kalian jadi monster Kalian tau gak kepanjangan Pokemon itu apa? Tau gak? Tau gak? Kampus yang aku telat Parah banget guys Yang telat Aku Skors Skors 1 menit Kampus of the future Brightway Sinun Cynthia Yunif Kampus of JKT Ini juga Kampus of JKT Sinun Pokemon emang singkatan? Iya maksudnya Maksudnya kepanjangan nya apa? Pocket monster Iya bener Wuuu Betul guys Pocket monster guys kepanjangannya Poke JK Apa sih? Kampus of Fury Yaudah Kalau udah kita Anggap aja Kampus of Kampus of Efeks gitu ya Kampus of efeks ya Dosennya aku ya Pada Jadi hari ini Kita akan belajar mengenai kartu Pokemon Mau gomel tapi takut garing Yaudah Gak apa-apa Kita coba aja Lihat guys Asik banget Ini kartu Pokemon aku guys Widi ya The Sonichi Guys Kalian Lihat guys Sebenarnya apa kartu Pokemon aku Sumpah Ini tuh kayak sepak Ini tuh kartu Pokemon semua Ini ya Kita kocok ya Aku gak bisa besok kartu Kalian pilih yang mana Kalian pilih yang mana Kalian pilih yang mana Hah Yang ini Yang ini Wow Selamat Kalian yang mendapatkan Energy Makasih ya kak Beli skonya Kalian mendapatkan energy Energy ini Kalau kalian Kalau kalian dapat energy guys Kalian hidup-hidup kalian Akan penuh Dengan energi Dan sangat-sangat aktif Di setiap harinya Selamat Oke Pilih lagi ya Sekali lagi ya Pilih lagi ya Sekali lagi ya Yang mana Yang mana 8 Yang mana yang 8 Gak ada 8 Yang ke 15 Ih lah Susah banget ngitungnya Gak ada Anggap yang ini ya Ini ya Kita pilih ya Ihhh Au Au Bicu banget guys Dapat ini Kelihatan gak Kelihatan gak ini Dia itu Aku kurang tau Dia itu sebenernya Bidatang apa guys Tapi dia itu Agak berbentuk bintang gitu loh Bintang Tapi tengahnya Perutnya buncit Dan dia itu Kekuatannya adalah Menabok kalian nanti malah garing kayak gombal yang jok motor makasih aku di sekolah dia itu katanya kalau misalkan kamu kalau kamu menyerang jadi kalau Pokemon itu kan mainnya kan saling serang-serangan kan guys ya menabok, sebenarnya gak menabok sih tulisannya sih tulisannya sih slap ya tapi kan indonesianya slap kan indonesianya slap menabok karena emang indonesia slap apa lagi? slap menabok gak ada guys yaudah pokoknya dia kekuatannya menabok oke selanjutnya ada kartu ini nah kali ini aku tahu dia itu hewan apa dia itu hewan kucing oh menampar, ya menampar lebih bagus sih ya maaf deh aku sukanya menabok nih iya iya menampar, iya udah menampar menampol, nah menampol juga boleh tampol, kamu mau aku tampol kamu mau aku tampol pipi kiri atau pipi kanan atau dua-duanya nah ini itu aduh aku gak tahu lagi jurusnya itu adalah apa sih namanya, aku lupa lagi nyangkul bukan nyangkul sih apa sih namanya ya kayak menggali nah menggali karena dia kan kucing ya guys jadi dia tuh suka gali tanah gitu kalian mau aku gali gali masa lalunya wihidi dari sinai macul nah kalau ini ini tuh ada yang aku suka guys ini tuh aku yang pernah aku rakit kalian ingat gak pernah aku rakit ini di sr aku sebelumnya yang ini dia namanya jigglypuff nah kekuatan dia itu adalah menghipnotis kau gak aku hipnotis semuanya dalam hitungan ketiga kita tidur ya satu dua tiga bah bah oke kita lanjut lagi mengespil kartu-kartu pokemon aku selain itu aku juga ada kartu ini nih tuh pokemon tapi dia kayak VIP gitu aku gak tau ya ini bedanya apa sebenarnya tapi yang jelas mereka ada kekuatannya masing-masing wede lucu banget tau guys kayak tulisan-tulisannya tuh ada lebah jarum ada apa lagi coba biar deh ada lagi nih guys guys gimana menurut kalian kalau misalnya ada pokemon di dunia nyata kayak ada pikachu gitu tiba-tiba lewat kalian gimana guys kalau aku aku suka banget aku takut tertampol aja kayak elin jadi pas pas elin tuh lagi hari dia di bali ya lagi-lagi tampil pokemon ya kan aku kan lagi di aku kan lagi di bandung ya guys ya ijee seru banget di bandung kita tuh gak kita��� Sizz機 ? karena sebenarnya kan kamarnya kan sama mici sama graci kan sebenarnya di kini bandung kamarnya gede gitu guys jadi kayak kamarnya pun banyak gitu loh kayak bukan kamarnya banyak ya nawat bednya banyak kasurnya banyak jadi kayak sebenarnya satu kamar tuh cocok buat empat orang gitu kan terus akhirnya aku tuh jadi kamarnya Berempat disitu sama si Michi sama Gracie sama Gendis kan, tapi Gendis tuh dia pulang duluan besoknya Ya biasalah sombong Gendis Habis itu Tadinya tuh si Gracie tuh udah ngajak Kayak dia mau tidur gak malamnya gitu kan Cuman banget guys si Gracie tuh dia lagi Pengen menikmati masa-masa Bersama kita gitu ya Terus Pas malam Jadi si Michi tuh udah ngajak nonton Nonton Squid Game, padahal sebenernya tuh aku Sama Michi udah, cuman kita gak nonton Nonton apa lagi dan si Gracie tuh Belum nonton Squid Game kan, akhirnya yaudah Jadi kita nonton Squid Game Itu Michi yang ngajak ya guys, malam-malam ya Udah gitu kan pake Ini kan, pake Device-nya Michi kan Nah udah dia ngajak Kayaknya dia tidur tuh, eh kita tuh nontonnya tuh Di kesur, karena kayak yaudah Itu tempat paling comfy kan ya, kalian tau sendiri Nah pas kita nonton guys Udah tuh episode 1 udah Episode 2 udah, episode 3, episode 4 Tiba-tiba guys Si Michi tidur dulu Padahal dia ngajak guys Gimana sih konsepnya Jadi nonton tinggal aku sama Gracie Udah gitu Sebetulnya Pas tidur tuh Aku kayak, eh pas nonton tuh Aku tuh udah ngantuk banget sebenernya Cuman Kita tuh jujur Lagi Kamanda tuh pengen ke kamar kita juga kan Tapi Kamanda itu belum Jadi tuh kayak Kayak kita masih nungguin Kamanda Karena kayak Kamanda lagi Ngapain dulu lah gitu Terus abis itu Baru akhirnya mau ke kamar kita Nah abis itu Jadi sambil Sambil nungguin tuh Dia tuh nonton Biar kita tuh gak ketiduran Gitu loh Biar kita gak ngantuk juga lah pokoknya Tapi sebenernya tuh aku udah ngantuk banget Tapi aku tuh gak enak Ngomong sama Gracie Karena kayak Kalau aku tidur dia sendiri Di kamar itu ngerti gak? Ngerti kan ya? Nah jadinya Aku yaudah Aku kayak nonton begini gitu Waduh aku udah ngantuk banget kan Aku kayak Aku udah kayak Meremlek gitu loh guys Tapi kayak Tapi Supaya aku Gak tidur tuh Aku tuh kayak berusaha Kayak aku nontonnya tuh Ngereaksi gitu loh Ngerti gak sih? Yang kayak Hehehe gitu loh Terus abis itu Terus abis itu Si Gracie tuh mengira Kalau aku tuh gak tidur gitu loh Karena setiap kali aku bangun Aku bakal Kayak ngereaksiin gitu loh guys Jadi kayak Aku berhasil Mengelabungi Gracie Pada akhirnya Jadi dia gak tau Kalau aku tuh sebetulnya Ngantuk-ngantuk itu guys Aku tuh setidur itu Yaudah lah Aku telat Enak aja kamu Parah banget Telatnya udah mau Setengah jam Ketawa karir Iya lagi Ketawa karir Siti N-nya ngantuk Ih parah banget ya Parah banget ya Dia cuman gak setau Gracie Tiduran gitu Supaya dia ngerasa Nontonnya berdua Enggak sendiri Terus guys Kita ketemu MNL kan MNL sama AKB48 Pas Abis perform Jujur guys MNL tuh kayak Eh makasih MNL tuh kayak Mereka ramah Mereka ramah banget guys Terus kayak Jadi kayak kita tuh Ngobel juga kan Pas di backstage Terus mereka lucu banget Mereka kasih kita Kata orang tuh Dikasih kerpik pisang gitu loh Kayak menurut aku Itu adalah Suatu ide yang Pintar Tapi random gitu loh guys Kayak Kayak Eh gitu loh Ketawa CKT48 Ntar mau kasih kerpik pisang lah Gitu kayak Kayak agak random aja sih guys Jujur ya Tapi CKT juga ngasih GIF kok Ke MNL Kita ngasih Ngasih Kayak Album CKT Yes MNL pake bahasa apa Waktu itu Kita ngomongin pake bahasa Inggris guys Kalo pake bahasa Mereka ya Kita gak ngerti Maaf banget Ini 888 Apa sih Orang gak ada yang nanya Gak ada yang nanya Ini angka Hai Gimana hari ini Kak Hari ini Aku Akhirnya pergi lagi Pergi kayak Nge-mall gitu guys Aku baru sadar Ternyata aku lumayan Udah lumayan lama gak nge-mall Maksudnya kayak Gak liat-liat di mall gitu Akhirnya aku kayak Bisa melihat-lihat Sebenernya tadi Kayak ke toko baju sih Lihat-liat aja sih Apa di toko baju Sekarang ini ya Terus aku beli tadi Baju mau fusang guys Kalian tau gak karakter mau fusang Siapa yang tau angkat tangan Nanti saya kasih tambahin poin M.K.C.F.Hadir Siapa yang tau mau fusang Semangatnya mau turnamen Semangat ya Bukan musang Aku-aku aja Tapi gak ada buktinya Gimana buktinya Kalau kalian tau guys Iy udah ngaku-ngaku semua Aku mau lagu Apa guys lagu yang lagi hit sekarang Aku tuh udah pengen lagu Lampu Merah Guys Jadi kan sekarang kan lagi banyak banget Orang yang nonton Taylor Swift kan Maksudnya kemarin-kemarin kan Banyak banget nonton Taylor Swift Terus kayak Papaku tuh tadi nanya Kayak Aku kan lagi Lagi Lihat-lihat baju kan Saya kan bareng sama papaku kan Papaku tadi nanya Kamu gak nonton Swift Taylor gitu kan Aku kayak Hah Swift Taylor apaan sih Gitu kan Swift Taylor apaan Terus aku bilang Itu Itu yang kemarin Konser aku Swift Taylor Aku tuh bahkan gak connect guys Swift Taylor tuh apaan Ternyata itu Tapi ternyata aku kembali Kita harusnya Taylor Swift Oh my god By the way tuh Tahunnya banyak banget tau guys Konser-konser Aku tuh sangat pengen loh Nonton konser Kalian percaya tidak Aku tuh gak pernah nonton konser Tau Pernah sih Tapi cuma kayak konser Itu gak konser besar gitu Belum pernah nonton konser besar Aku pernah konser Aku pernah konser Aku pernah tampil di konser Tapi aku jarang nonton konser Jadi nanti aku harus konser ya Aku berada di lampu merah Di sana Bohong Enak aja gak bohong ya Sama guys Kemarin tuh aku kan Aku kan jadi sering ngomong Enggak sih Sebenernya bukan sering ngomongin sih Tapi Aku tuh waktu itu Pas aku bawa bantal Aku bawa bonekanya Light Fury Itu ketinggalan kan Terus aku minta Anin bawain Nah terus si Anin tuh Dia tuh selalu lupa Namanya Light Fury itu apa gitu Dia tuh selalu kayak Light Flurry Light Flurry Light Flurry Gitu kayak Salah mulu guys Padahal tuh Light Fury Tapi kalian kalo kayak di live-nya Anin Tolong ingetin Anin ya Itu tuh Light Fury Wadau Aku mau pamer satu aja Babam Sekarang mereka udah ada dua Mereka udah pacaran Yeay Akhirnya ketemu Ini aku di GIF guys Sama Kak Ibra Terima kasih ya Kak Tapi kayak Wih itu banget Cieee Kiw kiw Pimus banget ya betul Mau pasang lagu-lagu yang romantis Ada pacarnya sumpah Eh ini yang capek deh Gemus banget gak sih Kasian yang tengah Enggak kok gak apa Aku nikahkan Light Fury Dengan Toothless Semoga Pernikahan ini bisa menjadi Pernikahan yang Panjang Yang semoga Kedua mempelai Bisa Mengerti Sama lainnya Semoga mereka Selalu Keluarganya selalu bahagia Iya kan Amin Love is an open Love is With you Love is an open Saha If it is out there I never met someone Who thinks so much like me Jinx Jinx again To be Say goodbye Say goodbye Main sah-sah-haza Emang kenapa Kamu Ini iri ya Ntar aku mau bawa lagi ya Toothlessnya Iya aku mau bawa Toothlessnya Kalau aku latihan Jadi Kasian Bukan Bukan cuman si Light Furynya aja guys Toothlessnya juga perlu hiburan Perlu refreshing Kok aku udah denger lagu ini guys Stain thing Eh Ih One Direction lagi guys Siapa yang Directioners Untuk cover up Ini kayak lagu for it banget ya guys Terima kasih ya kak I'm gonna be Peltas I'm going down Like nobody else The way that you flip your head Gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know Oh oh You don't know You're beautiful I'm going down I'm going down And you can't explain what I want Don't take me down Hai perlengah menenai menenai Apa semuanya You don't know you're beautiful That's what makes you beautiful Ding 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 Si bisa masak tak? Bisa guys kalo masaknya Kalo kayak gampang bisa See you di The Shot Yes Guys ternyata kita bakal admit Bakal ketemu lagi guys Kita bakal admit sama The Shot lagi Di graduation konsepnya Chishani guys Oh my god Tadi tuh aku nonton ini kan guys Videonya Chishani JT48TV Terus kayak Aku baru menyadari lagi ternyata Chishani Oh my god sangat-sangat Eh siapa yang udah nonton video aku sama Chishani Kamar Chishani Jujur itu pas Pas record-record itu ya guys Aku tuh terakhir recordnya Jadi kayak Itu tuh kita kayak Kita tuh recordnya di hari Pemilu Jadi kalo kalian liat kelingking aku Emang kalian bakal nonton sambil liat kelingking aku Gatau sih Tapi pokoknya kalo Kelingking aku kesorot itu pasti kelingking kanan aku biru Karena itu aku baru banget Habis dari pemilu kan Nah Habis itu Jadi itu tuh kita standby kayak jam 3 gitu Standby jam 3 Dan aku tuh Aku kebagiannya jam 8 Atau 9 gitu pokoknya Kayak udah rada malem gitu kan guys Jadi aku Aku sebenernya pas nunggu tuh aku dulu main bosen Karena Agak lama kan Tapi kayak yaudahlah Namanya juga Penantian berharga Namanya juga menunggu Nah Loh kok kelingking kanan Emang iya kan yang disilup kelingking kanan guys Emang bukan ke kanan Kanan gak sih yang disilup tuh Nah Abis itu Pas Malem tuh Akhirnya kan kita record kan Terus tuh recordnya aku jadi tinggal Tinggal berdua sama Cishani Sama Kakak-kakak staff gitu kan guys Terus tuh sebenernya udah gelap banget di luar Dan terus akhirnya Setelah Shoot Yaudah deh Baru udah kita pulang Nah Tapi Itu kan shootnya kan kita pake baju tidur kan guys Jadi kayak Aku tuh sebenernya udah Udah rada gantuk dan kayak Kayak pengen langsung tidur aja gitu loh Karena kan udah malem ya Nunggu apa lagi ya Ngapain masih pulang Tinggal tidur aja disitu Emang kiri ya Kok aku lupa banget sih guys Aku ingetnya kanan yang di Aku ingetnya kanan Ternyata Keliatan Ci muka ngantuknya Aku tuh muka aku tuh nggak Nggak ngantuk guys sebenernya Terus tapi tuh Aku tuh sering dibilang ngantuk Jujur Kayak aku tuh sering bilang mukanya ngantuk gitu Misalnya kayak Kayak Makanya kalo misalnya aku surmu atau apa tuh Kayak tidur Ci Tidur gitu kan Padahal sebenernya nggak ngantuk gitu loh Kayak Maksudnya mataku emang kayak gini Kalian jangan Kalian jangan ngomong ngantuk ya Padahal kalian tuh sebenernya mau ngomong aku kayak sipit gitu kan Kelingking kita berjanji Matanya itu sih mata panda Masih suka tidur sebelum 12 Nah betul tuh Jujur guys Kalo misalkan anak kuliah desain mana siang tidur tuh cepet Kita tuh kalo ngemalem tuh nggak ada inspirasi tau Kita tuh harus tunggu malem baru ada inspirasi Aku Aku dulu jaman-jaman semester 1 semester 2 tuh bener-bener kayak Setiap hari Setiap hari tuh Tidurnya sedikit Maksudnya tuh kayak Karena Semester 1 semester 2 itu adalah Pembantaian Kayak kita tuh dikasih tugas Sebenernya kalian yang ada di sini tuh pasti relate Kayak tugasnya tuh sebenernya tuh bukannya susah Tapi lebih ke makan waktu Jadi kayak kalian tuh emang Emang kalian tuh nggak boleh tidur gitu loh Kayak dulu aku nulis cuman kayak nulis Abjat doang Huruf kapital Kayak berhalaman-halaman tuh sampe kayak Aku tuh nggak tidur gitu loh Kayak cuman tidur cuman sedikit banget kan Udah gitu kayak tiba-tiba disuruh gambar Bangun ruang lah Nirmana lah Inilah itulah Kayak sebenernya kan nggak sesulit itu ya Cuman ya emang lama aja ngerjainnya Makanya Tugasnya gampang tapi banyak bener Kak Tommy kayaknya pengen bantuin tugas aku deh Tuh tanya tuh Tanya tuh Tanya tuh Maba-maba di cafe Atau kayak Maba-maba interior Makasih ya kak bodyskonya Terus sebenernya kayak Pas kita udah semester naik nih udah semester 2 semester 3 tuh udah better gitu loh Terus kayak Lain kan kalo misalnya kita liat adik kelas tuh kayak Rasain yang kita rasain setahun lalu gitu ya Kayak emang capek itu karena guys Ya Ya Tapi kalo kalo gak ada tugas Kalo gak ada tugas juga kangen sih guys Aku kalo gak ada tugas tuh kangen banget tau guys Hehehe Aku gak bisa hidup tanpa tugas Bener gak sih aku gak bisa hidup tanpa tugas Bentar Bener Bener Makasih ya kak bodyskonya Kamu kating galak ya sih Enggak dong gak galak doang Aku tuh banyak banget tau Kayak Oh terus aku tuh pernah jadi Aku tuh pernah jadi Bentar deh Eh ada yang tanya lagi Pada posisi emang kapal jenal gimana Hehehe Jadi jenal itu ya itu tuh randomly banget Tiba-tiba kita bikin Sebelumnya kita kata Itu karena kayak Ya udah isteng aja kita nge-ship mereka Karena mereka tuh dua-duanya tuh kayak Gengsi gitu loh guys Jadi kayak waktu kita ship kayak lucu aja Kayak jenal Tadi aku cek apa sih Aku tuh dulu tuh pernah jadi kayak Ehm Kayak apa ya Semacam Pengemandu adik tingkat gitu Abis itu Jadi tuh Aku tuh udah Aku tuh lumayan lama gitu loh Pas awal mereka masuk Sampai mereka masih tersatu tuh Aku tuh masih bareng mereka gitu loh Jadi aku kayak Membantu banget kalo misalnya mereka Mereka lah Ehm betul banget Kalo mereka nanya tuh bisa ke aku gitu loh guys Tapi abis itu pas kayak Udah Menter satu mereka tuh udah kayak Tiba-tiba kayak ada yang nangis lah Ada yang kayak stress abis Terus kayak ngomongnya ke aku Tiba-tiba 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 Aku mau menjadi lebih informatif lagi guys Dukung aku ya Supaya aku bisa jadi lebih informatif lagi Kalian tanya dong biar aku bisa kayak kasih info yang informatif gitu Tiba-tiba 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 jadi jadi guys aku harus mengambil ini maaf ya guys ya ampun ini deh guys kalian gak boleh gitu ya kalian gak boleh gitu ya sama aku ya itu tuh kayak aku tuh sebang sama ke Ella aku tuh gak pilak tau eh aku kalian pernah inget gak sih aku ngomong waktu itu aku tuh jarang pilak tapi kalau aku showroom pasti aku pilak jadi yang buah virus siapa iii iii kalian yang buah virus oke jadi aku tuh lagi sering banget guys di gif ini di gif di gif kayak kayak buat skin care gitu tapi lucu juga ini try on try on headband ya ih susah banget sih aku jadi kayak ini kayak punya rambut disini kita lanjut ya ngelagunya apa kalian oke aku rapiin aja ya susah banget ya itu dia tuh rada kayak rada kayak ini tau kayak pita bayi gitu oke gimana langsung gak kenceng banget guys kepala aku kayak ketekan gitu kita pake yang ini aku pake klinci cece iyaaa makasih ya kak cece iyaa hehehe 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 cek banget yang klinci ini Yes Aku suka menjadi klinci Eh sumpah guys ini yang ini lucu tau Aku udah sering pake tapi aku gak pernah ngaca Kalo pake, nanti tuh lucu juga Hih, kiep Ah, gak bisa guys, aku gak bisa nge-fibing lagu kayak gini Aku bisa yang lagu galau Mau lagu apa? Aku mau Ini tuh deh, apply lipteen POV kalian kaca aku Hih, bagus Terima kasih ya, kak, diskonya Lagu apa guys yang galau untuk jam segini? Aku cari ini ya, ide lagu galau Yaas Kieh ada di yarn Aku bertemu dengan ku Ku bertemu kamu Sepertimu yang ku cari Seperti yang kau cari Ku kira kita asam dan garam Kita bertemu di belangan Saya terus cuma ngambil danyi aja Ku kira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Ku kira takkan ada kendala Ku kira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Yang mu membekas Redam kini sudah Lagu galau adalah lagu wajib Emang lagu wajib di SR aku Ih betul, aku suka banget guys Ternyata sama Clancy ini Screenshot Aku mesin Kalian tau gak cuma bersin tapi gak jadi Sembilin banget Ya, terima kasih ya kak buat diskonya Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kukira tak akan bersama bro Semangat ini dong Belayan nyetir Semangat ya Pasti kamu pasti bisa nyetir Aku dulu pernah belajar nyetir Tapi emang gak bisa Sampai sekarang Jadi waktu aku bantir Sama bapak-bapak gitu Pokoknya kayak Ya, yang gak jadi itu bapak-bapak Nah, tapi tuh Mobilnya tuh Yang kayak rem kakinya Masih bisa dikedalain sama bapaknya Gitu kan guys Nah, aku tuh Karena aku tuh banyak gak bisa Jadi banyak dibantuin Dan setelah lakukan kali pertemuan Aku masih belum bisa guys Kalian ada yang mau bantuin aku bayar mobil gak? Makasih ya kak Wiskonya Tapi aku bisa naik sepeda Aku sama naik motor Guys aku mau Seperti yang biasa kalian suruh Aku Misalkan suka disuruh minum ya Jadi sekarang sebelum kalian suruh aku Aku Inisiatif Aku udah mau minum dulu Oke Tungguin ya temen-temen semua Bentar ya Dosen juga butuh minum Oke Tungguin ya temen-temen semua Oke Tungguin ya temen-temen semua saya ganti lagunya menjadi lagu yang lebih-lebih galau lagi ya lebih galau dari yang tergalau lebih galau dari yang tergalau oke apa itu eh dulu tuh kalau lagu-lagu yang kayak sedih gitu aku suka banget lagu Raisa tau lagu Raisa kayak sedih banget lagu bukan lagu Raisa maksudnya lagunya Raisa kok kalian nanya lagu apa sih ih bukan Kak Raisa Raisa penyanyi aku udah lupa liriknya jadi aku mau nyentek lirik tak terjadi apapun yang terjadi aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku walau mungkin terlalu cepat baik kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya kita akan bersama takkan ada keraguan kini dan nanti aku yang tak bisa melepaskan aku yang tak bisa melepaskan kamu yang mengganggam hatiku dulu mungkin terlalu cepat maksudnya untuk mengatakan mungkin terlalu Modus set dulu Gimana kalau lagu heavy rotation tapi galau Keras berbunyi ramah musikku heavy rotation Seperti popor yang meletup-etup Hari ini mantan aku ulta, ucapin ga ya? Ucapin dong Tapi jangan balikan ya Pengen duit sama Kayla ga sih? Pengen duit sama Kayla Eh, abis ini ya Abis ini ya lagi Semoga bisa ya Abis ini lagi Kayak Kayla-nya ini aja Mau cover aja Kayla-nya tadi abis bawain Himawari Bunga matahari tertiup angin Coba kita coba kalau lagu heavy rotation tapi galau Seperti popor yang meletup-letup Kata-kata suka menari-nari Wajahmu suaramu Wajahmu suaramu selalu ku ingat Membuatku menjadi Tergilah-gilah Oh senangnya miliki Di perasaan ini Kau sangat merasa beruntung I want you I need you I love you Di hubung hatiku Aku sedih sekali guys Heavy rotation Terima kasih ya Terima kasih semuanya Aku lagi guys Lagu yang mau kita gelauin Sekarang Aku gak tau Aku ternyata sesedih ini Orangnya Apa guys? Mau lagu apa lagi guys? Eh, tadi ada yang ini Suruh lumpuhkan ingatanku Aku suka lagu itu Karena itu lagu lama yang Enak sekali Lirik awalnya Huh Baby, baby Gimana ke baby, baby galau? Ku mohon padamu Jangan Apa yang terjadi Aku gak tau lagunya Ternyata itu se-slow ini Kau Ternyata yang di TikTok Dicepetin banget ya guys Soalnya kalo disini Aku rasa jadi kayak Slow banget gitu Lagunya Nih Kayak slow banget Itu loh temponya Emang slow ya? Soalnya biasanya kalo kalo di TikTok Kayak cepet gitu lagunya Iya di speed up sih Bener sih Ini cocok banget sama aku Karena kayaknya sedih banget Lumpuhkanlah ingatanku Hapuskan tentang dia Ingin ku lupakannya Jangan Ku mohon padamu Jangan Dari apa yang terjadi Harusnya hatimu Harusnya hatimu Kau ku Penci Lumpuhkanlah ingatanku Hapuskan tentang dia Hapuskan 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 Tentangnya Hilangkanlah ingatanku Jika itu Tentang dia Biasanya kalo gini ya Maksudnya apa kamu? kalau aku kasih nilai minus bagus banget lagu tipe virus apaan sih lagu tipe virus virus beruntuk hati lagu tipe virus gimana bukanlah ingetanku hapuskan tentang dia hapuskan memoriku tentangnya hilangkanlah ingetanku jika itu tentang dia ku ingin ku lupakannya lupakannya kanlah ingetanku hapuskan tentang dia ingin ku lupakannya ini tiga kalimat kau acuhkan aku tau enggak kamu ngacaukan aku kau diamkan aku kau tinggalkan aku ciput ini apa nih apa sih tadi kalian request lagu apa sih guys dia indah beratas gendah dia yang selamat dia yang selamat aku nanti apa sih guys lagu mau lagu apa lagi menjarasai a whole new world a whole new world kecepat tapi tapi enggak galau di dekatnya aku lebih tenang ini kenapa sih ada yang berantem di kolom komentar ih semester 6 ya iya semester 6 makasih ya kak bibliskonya tampar Oh nggak mau lagu tampar mau lagu tabok ada enggak aku mau review aja boleh nggak tabok aku papa 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 saya berkenderasnya tutup air mata temari kecewa ku yang telangan Jakarta hari ini dong pesan terakhir ku tadi style-style ya habis ini ya ya udah kita ganti deh aku mau pesan terakhir tapi itu bagaimana sih aku lupa Oh yudra Oh my god lagu sedih banget guys ini kayak menggambarkan pesan terakhir aku pada kalian gas terus bertahan tentang cinta yang kurasa ku mencinta kau tak cinta terakhir aku akan berusaha untuk melupakanmu aku akan berusaha untuk melupakanmu tetapi terimalah permintaan terakhir ku genggam tanganku sayang dekat dengan ku belak diriku berdiri tegang di depan aku siang kelingku siang kelingku untuk yang terakhir ku kan menghilang jauh darimu tak terlihat selera untukmu tapi dimana nanti kau terluka cari aku ku ada untukmu ku tak membanjimu ku harap kau pun begitu aku nanti bahasa temenin sahur sama bukber nih ci kamu mau ini apa sahur sama bukber tapi aku kayaknya aku pengen ini deh aku pengen aku ini berpikiran ya guys ya kalian tapi jangan jangan apa ya jangan over expectation jadi aku pikirin aku tiap sahur pengen pengen nge live tapi bisa gak ya guys kalau aku setiap sahur pengen live karena kalau tiap buka puasa tuh aku yakin kalau buka puasa itu kan udah sore ya guys ya aku yakin kalian pasti tuh udah sibuk gitu loh kayak ada yang sibuk rupja atau kayak sibuk kuliah sibuk sekolah pasti kayak pas pulang tuh pasti gak lagi megang hp gitu loh guys atau kayak kerjaan kalian tuh masih ginsai gitu kan jadi kalau misalnya kayak udah bukber kan kayak kalian pasti kan kayak fokus sama temen-temen kalian yang berbukber bareng kan berbukber bareng berbukber jadi kalau bukber tuh pasti kayak udah sore pasti kalian kayak kalian gak apa namanya belum tentu bisa menurut aku kalau misalnya sahur kan kalian kan baru ini ya baru pagi tuh kalian kan pagi-magi gak mungkin pagi-pagi kalian kayak baru-baru kayak wow gitu kan pasti kan kayak masih hening di rumah gitu ya kalian kan sama ibu sama bapak sama adik sama kakek sama nenek gitu ya jadi kalau misalnya kan makasih ya kak gue misalnya jadi kalau pas sahur mungkin kalian bakal bisa tapi kalian tuh sahur besok jam berapa guys oh aku tuh pengen ikut puasa aku pengen cobain puasa guys apakah kau harus coba puasa di hari pertama kali ya ntar aku puasa ya tapi kalian jam berapa tuh kalian gak gak kompak ada yang jam 3 ada yang jam 4 jam berapa jam 3 ya jam 4 iya sih sahur beda-beda sih maaf ya guys tapi berarti kalau gitu kita samain jam berapa coba jam setengah eh sebenernya tuh mulai sahur tuh jam berapa sih guys jam 3 ya jam 3 tapi kan beda-beda kan kalau misalkan batas terakhir tuh jam 4 udah mau imsak nah berarti palingan jam 3 3 itu 3 WIB ya guys ya tapi kalau jam 3 kalian masih masih ini gak masih siap-siap makanannya gitu kayak masih masak gitu loh atau dimasakin mama pengen ribut sama Cibeng boleh Cik jangan guys jangan ribut di komen jam 3 masih tidur kalau paling mie sama telur jangan guys kalian tuh kalau sahur tuh kalian harus dimasak harus masak yang bergizi supaya hari kalian tuh tetep bertenaga gitu ya amannya jam setengah 5 kalau jam setengah 5 bukan kalian udah kayak udah beres-beres gitu ya udah mau selesai gitu ya atau jam setengah 4 guys bukan sekedar pengisi atau jam setengah 4 jam setengah 4 oke gak jangan jangan minum air putih doang guys jam setengah 4 ya berarti ya oke lah kita doakan semoga aku bisa bisa apa namanya konsisten mengikuti jam sahur oke guys setengah 4 hehehe keliatan kau lewat sendiri kau lewat sendiri gak memilih tu pergi how i know how much i love you i'm so lost without you guys kalian sahur? eh sahur lagi maksudnya kalian bahasa mau lihat sahur berapa sih? mau bangunin sahur gak? iya bangunin ya guys bangunin aku sahur ya 12 yang ikut dari pemerintah punya ya berapa hari lagi? 3 hari lagi? wih bentar lagi bagus ada yang tanggal 11 juga ya? ada yang 12 ya? semangat ya guys yang tanggal 11 tuh berarti kalian tinggal 2 hari lagi 2 hari lagi 2 2 how much i love you and how i know how much i need you oke guys oke guys kita mulai dalam 2 hari lagi tanggal 11 jadi rapat kita selesai pada hari ini pada tanggal 11 mulai jam setengah 4 pagi tapi ya bukan soorf Ju ayo i love you i love you i love you oke i sure a this ukジャá Ini lagu lama banget guys Oh my god bahkan disini Afgannya masih kayak Rambut Rambut apa namanya Rambut Rambut zaman dulu Swamp telepon aja guys Iya telepon aku ya Kalau kalian ini dong Di X dong kayak Tag aku gitu guys Sampai aku bangun VMV saat terawih Kalau Terawih tuh besok ya Berarti Iya gak sih tanggal 10 gak sih Kalian bisa kalau sahur tuh pake Pake apa sih maksudnya kalian Eh kalau Kalau selain sahur kalian bisa Ini ya Pake baju bebas ya Gak salah ada kostum sahur Kostum sahur Pake baju Baju koko Tapi kalau aku Rincangan lainnya kalian juga Harus makan ya Jangan cuma nonton-nonton doang Nonton doang Nonton doang gak makan Ngapain Bangun doang gak makan Ngapain coba Berarti tuh aku tuh juga Aku juga Aku sambil membantu kalian Supaya bangun Supaya kalian tuh gak kebebasan Pasti kalian ada yang kuasa Tapi gak sahur Itu parah banget tau guys Kalian bayangin Kalian bakal Nggak kasih ya kok guys Kalian bayangin Kalian bakal Gak makan seharian Berapa jam tuh Dari jam setengah lima pagi Ampe jam 6 sore kan 12 jam lebih guys Kalian gak makan 12 jam lebih Tapi kalian Gak buka Tapi kalian gak sahur Itu tuh parah banget guys Kalian tuh 12 jam Itu tanpa makanan Dan minuman Kalian harus sahur Sebenernya kalian bisa At least makan mie lah Itu masih kayak membantu Mie terus vitamin Minum kan Terus kalau anak kos Nih apalagi nih Suka alesan-alesan lagi Kalian kagak makan segala Gak ada Gak makan-gak makan ya Ada di sahur Tapi gak buasa Emang iya ya Terus kalian sahurnya Buat apa Kalau minum susu aja Gimana Kalau minum susu Itu kayak kurang kenyang Soalnya kan Susu kan cairan Kalau kalian Cuma minum sairan Sekalian kencing Kayak keluar semua sairannya Kayak udah gak ada isi lagi Banyak ya yang sahur gak puasanya Terus ngapain Kamu sahur ngapain Cuma makan doang paginya Terus kalian makan lagi Itu namanya Kalian gak bilang Jangan kewajiban Kok jangan cari kami lagi Kenapa juga boleh cari Minum susu pake nasi Minum susu pake nasi Itu apaan coba Jadi bubur gak Susu pake nasi Ikut makan anjit sih Tapi kalau aku ikut makan sama kalian Ntar aku Adanya aku yang Makannya kebanyakan Ntar aku udah makan Terus ntar kayak Siangnya aku makan lagi Jadi banyak deh Tau ngemen gak ci Apa itu ngemen Terus kayak Kalau misalkan pagi Kalian makannya tuh Banyak gak Kayak Ampe Ampe kayak nasi Ampe lauk-lauk Atau kayak Atau kayak Lebih kayak Makan pagi Yang dikit gitu Gapapa kan Perlu diberikan gizi Aku nih udah Aku bayangkan makan guys Benci put Cibeng pundung Ih kenapa sih pundung-pundung Kak Cibeng Kemarin udah aku temukan juga kita Kuasa setengah hari aja Sampai jam 12 Gue udah dicoba sih ini Aku kuasa setengah hari Tapi kadang-kadang Kalau kalian bangun siang juga Kalian udah Otomatis Kuasa sampai setengah hari kok Aku tau Kalian tuh bangunnya tuh gak pagi Aku tau kalian jam 12 tuh Baru bangun Jadi pasti kalian gak makan Ampe jam 12 kan Ya Bener Banyak yang minum Karena Kalian gak bakal minum Seharian tuh Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Menghauskan Kalau air di jalan Apa sih namanya Kenangan ya Kenangan Kenangan Perbuatan angin malam Perbuatan angin malam Ini ya Wih Lucut laganya Let's go Di atas dispenser itu apa sih Gamon ya Galon Gamon Orang Bagaikan berpura-pura Di pojok langit itu Apakah telah Saja tidak bisa Padahal aku merindukanmu Dan terus menunggu kamu Tentang hari ini Kau sibuk dengan kerjaan Bahwa sebenarnya Aku mencoba Lagu ini Oh my god Berjalan Sendiri Di jalan Anas Suara kakiku Terasa sepi Rasanya Aku ingin Menang Dan kaleng kosong Ku ingin Bertemu denganmu Sampai hampir Menangis Rasanya Ku ingin Terbang Ke langit Sekarang juga Aku kalau komen kamu dengernya ini tau Terima kasih ya Terima kasih ya Yang matahari aku Hasil pikiran orang itu Bayangannya Apa sih aku juga jadi lupa Yang sebegian orang itu Yang sebegian orang itu Apa Aku tahu lagi pake ini tau guys Tuh Lihat gak bedanya Lagi pake Ini yang Lampu sorot gitu Wih Lampu sorot yang ternyata Begitu terang Seperti ini Bagai malam panjang Sampai hampir menangis Kuingin Scene aku rindu Makasih ya Udah dimiliki Tunggu berada Sekarang ku berasai Memampir ke suatu tempat Tak ingin Ke kamarnya Se pisah diri Sonichi dong Ya aku kan juga mau Sonichi Pake lampu strobo aja Buset Tau sama Gini banget bro Aku tuh Lampu-lampu gitu Tau guys Jadi kayak Lampu Bia lampu Inilah Lampu LED Lampu Lampu strip Lampu Yang downlight Lampu uplight Tapi cuma kamu yang menerangi aku Seandainya Fira Kalian tuh ketahuan tau umurnya berapa Kalian dari tadi Minta aku lagu-lagu yang Lagu-lagu yang kayak Zaman kapan gitu loh guys Jadi kayak Umurnya itu udah tidak umur-umur muda lagi Kayung geduh Aku masih muda loh Masa sih Masa sih Apa masih muda Mana ada Belum Kau udah gak muda Eh Tapi jujur Emang umur kita tuh Berasanya tuh masih muda Kayak ngerti gak sih Gaya-gaya pandemi Dan emang karena Kayak misalkan Kayak kita tuh Umur 20 tahun Tapi tuh kayak ngerasa Itu masih 15 tahun gitu Kayak Kita ngerasa Kita tuh Lebih muda Beberapa umur Daripada Usianya Ini lagu terakhir guys Karena aku udah kayak sedih banget Aku sedih banget guys Nggak kasih ya kak Balisanya Bukannya masih SMP Iya aku masih SMP Ini malas banget Kak Adil sumpah Aku jahat banget sih Came banget lah Aku Potek hatinya Potek Ini lagu aku guys Sekalian Sekalian kalau kalian Kalo kalian tuh Oleng tau gak sih Tuh yang terpisah Hanya aku sendiri Disini Kau akan terbang jauh Menembus awam Memulai kisah Seandainya kau tahu Aku tak ingin kau pergi Meninggalkan ku sendiri Bersama bayanganku Seandainya kau tahu Aku kan selalu cinta Jangan kau lupakan Kenangan kita Selama ini Geli banget aku tuh guys Aku gemencah Hidupmu sendiri Diri Melukai kenangan Yang telah kita Lalu Kau akan terbang jauh Menembus awam Memulai kisah baru Tanpa diriku Seandainya kau tahu Ku tak ingin kau pergi Bukannya udah ngantung itu Bukan ngantung Ini sedih Seandainya kau tahu Aku kan selalu cinta Jangan kau lupakan Jangan kau lupakan Selanam kita Selama ini Selama ini Seandainya kau tahu Ku tak ingin kau pergi Meninggalkan ku sendiri Bersama bayanganku Seandainya kau tahu Aku kan selalu cinta Jangan kau lupakan Kenangan kita Selama ini Selama ini Selama ini Selama ini Maksudnya Lagu-lagu Dulu-lagu sedih aku Kayak lagu sedih aku Kayak emang lagu sedih aja Jadi kayak Gak sedih pun Jadi ikutan sedih Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti Dan ini Last ya guys ya Last ya guys ya Ini juga menggambarkan Perasaan aku guys Kalau kalian kayak Meninggalkan aku Aku kayak sesedih itu Selama Lama aku bertahan Demi Cinta Wujudkan Sebuah harapan Namun Ku rasa Cukupku Aku menunggu Semara Satlah Hilang Sekarang Aku tersadar Cinta yang Kutunggu Tak kunjung Datang Apalah Arti Aku Menunggu Bila Kamu Tak cinta Lagi Judulnya Apalah Arti Aku Menunggu Apalah Dalam kurung Arti Menunggu Makasih ya Kak Tak cinta Lagi Rasa Cukupku Merung Semara Satlah Hilang Sekarang Aku Tersadar Cinta yang Kutunggu Tak kunjung Datang Apalah Arti Aku Menunggu Bila Kamu Tak cinta Lagi Dahulu Kalah Segalanya Dahulu Hanya Dirimu Yang Ada Di Hatiku Namun Sekarang Aku Mengerti Tak Perluku Menunggu Sebuah Cinta Yang Semu Sekarang Aku Tersadar Cinta Yang Kutunggu Tak kunjung Datang Apalah Arti Aku Menunggu Bila Kamu Tak Cinta Sekarang Aku Tersadar Cinta Yang Kutunggu Tak kunjung Datang Apalah Arti Aku Menunggu Bila Kamu Tak Cinta Lagi Lagi Buatku selalu penasaran Oke, kita baca live ranking hari ini ya Dari yang ke-20 nih Untuk ke-20 ada Kak Nama Kurifky Terima kasih ya, Kak Ketua-ketua ada FDK248 Terima kasih ya, Kak Ketua-ketua ada Kak Novaliando Terima kasih Ketua-ketua ada Kak Indah SVR Wadhana Terima kasih, Kak Indah Ketua-ketua ada Kak Cibeng Ini Kak Cibeng datang di belakang temunin di kolom komentar nih Ya ampun, aku kurangi nilainya Parah deh Ketua-ketua ada Kak Adi Terima kasih ya, Kak Ada Kak Angger Terima kasih Kak Angger Ketua-ketua ada Kak Arya Terima kasih banyak ya, Kak Arya Ketua-ketua ada Kak Adi Ini juga nih Kak Adi nih Penghudi bangku belakang tapi berisik mulu Mengobrol mulu Kerjain tugas, udah belum Ketua-ketua ada Kak Ara Terima kasih ya, Kak Ara Terima kasih ya Ketua-ketua ada Kak Anggewe Terima kasih ya, Kak Terima kasih ya, Kak Terima kasih ada Kak Abimanyu Love you skabon Love you skabon Terima kasih Kak Abimanyu Love you skabon Kapan ada Kak Bagas Amas Mas gabut Kau pikir kamu bisa gabut Kau pikir pas aku Pas aku tuh sibuk Ketujuh ada Kak Prasthe Terima kasih ya, Kak Prasthe Kenam ada Kak Krisna Jagamawana Terima kasih banyak Kelima ada Kak Rifadisha Si kangen cc Terima kasih ya, udah kangen aku ya Kempat ada Kak Andrian Terima kasih banyak Kak Andrian Ketiga ada Kak Medud Terima kasih Kedua ada Kak Haidar Al-Indonesi Terima kasih ya Kak Haidar Yang pertama ada Kak Tomi Siu MNG gak sih Siu dong MNG Terima kasih ya Siu ya semuanya ya Fose Kyo Wodong Chi Please, oke Aku mau ada Kointinya Oke, kita screenshot lu ya Oke, sudah Terima kasih ya Teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Dadah